Jakarta, komplotan begal bersenjata celurit menyatroni sebuah warteg di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Aksi mereka terekam kamera CCTV dan menjadi viral di media sosial. Dirangkum detikom, peristiwa itu terjadi pada Minggu 162, malam lalu. Saat itu, pelaku berjumlah 4 orang berboncengan motor, tiba-tiba masuk ke dalam warteg dan menodong penjaga warteg dengan senjata celurit. Masih kami selidiki, kerugiannya gorengan tempe dan handphone rusak, kata kasat reskrim Polres Jakarta Barat Kompoltenku Arsyah Hadhafi dalam keterangan kepada wartawan. Jumat, 21.6.2020 Baka juga, viral begal masuk warteg di Jakbar Rampas HP Tempe, polisi turun tangan sementara Kapolsek Tanjung Duren Kompol Agung Wibowo mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kejadian itu. Polisi sedikit terkendala mengidentifikasi pelaku, lantaran CCTV Buram, ciri-cirinya kan, karena CCTV-nya Buram, kita masih melakukan penyelidikan digital forensik, CCTV-nya seperti apa? Ujar Kapolsek Tanjung Duren Kompol Agung Wibowo kepada Detikom, Jumat, 21.2.2020 Meski begitu, polisi terus mencari para pelaku. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mencari petunjuk soal ciri-ciri pelaku tersebut. Baka juga, CCTV Buram, polisi kesulitan identifikasi begal warteg di Jakbar, ya kami sudah cek ke TKP, kami sudah sisir TKP, kata Agung. Polisi juga telah memeriksa pemilik warteg, Agung mengatakan pemilik warteg sudah membuat laporan terkait kejadian tersebut, sudah kita panggil korbannya juga, sudah buat LP juga, kami masih cari pelaku juga, ucap dia. Baka juga, soal viral begal masuk warteg di Jakbar, polisi, kerugiannya tempe HP Rusak Detikom menyambangi warteg, MM Putra, yang terletak di Jalkiayetapa, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat itu. Seorang penjaga warteg yang meminta namanya dirahasiakan menyebut, kejadian ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah yang kedua kalinya, sudah dua kali, ujar pria itu. Penjaga itu menyebutkan aksi begal di warteg itu terjadi dua kali selama Februari 2020. Namun penjaga tersebut tengah menjelaskan lebih detail soal kejadian sebelumnya. Baka juga, begal rampas HP tempe di warteg Jakbar, penjaga, dibawa sama nampanya sementara itu, kejadian teranyar, para pelaku mendatangi warteg tersebut pada Minggu 162. Pelaku berjumlah empat orang itu berboncengan motor, ngambil HP Wopo dan gorengan tempe sama nampan-nampanya, itu juga baru, nampanya, lanjutnya. Dalam video yang beredar, disebutkan peristiwa itu terjadi di warteg MM Putra, di Jalkiayetapa, Tanjung Duren, Jakarta Barat, belum lama ini. Pelaku disebutkan berjumlah empat orang berboncengan motor, dua pelaku menunggu di atas motor, sedangkan dua pelaku lainnya masuk ke warteg sambil menodongkan celurit. Pelaku kemudian merampas ponsel milik penjaga warteg. Sebelum melarikan diri, para pelaku juga membawa satu nampan berisi gorengan tempe di atas etalase. Aksi para pelaku ini terekam kamera CCTV di dalam warteg. Kasus ini masih diselidiki oleh polisi. Baka juga, warteg yang viral di Satroni Begal HP tempe sudah dua kali jadi korban. Mei Mei, Begal Perampokan Begal Warteg Perampokan di Warteg-Warteg Tanjung Duren Roundup. Sampai jumpa di Warteg-Warteg Tanjung Duren Roundup.